Let's go! Oh, dari mana suara ketukan itu ya? Tidak! Oh, apa ini lelucon wolfu? Bermain pedang umpat di pantai! Satu, dua, tiga, empat, lima... Halo! Satu, dua, tiga, empat! Kena kau! Ayo tebak, apa wolfu bisa ditemukan? Oh, bagaimana kalau bersembunyi di bawah tanah? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan... Alien! Boleh aku pinjam rumah tak terlihatmu? Apa? Apa wolfu berbuat curang? Delapan, sembilan, sepuluh! Aku sembunyi dengan baik sekarang! Kau tidak bisa menempukanku! Maafkan aku! Wolufu! Aku pasti akan menemukanmu! Jangan! Oh, kecurangan wolfu sudah terungkap! Kau curang! Aku tidak mau main denganmu lagi! Maafkan aku, aku tidak akan melakukannya lagi! Kumohon! Anak-anak, ingat untuk tidak berbuat curang ya! Selamat datang di rumah, Wolfu! Oh, hari ini Wolfu dan teman-temannya baru pulang! Hei! Selamat datang, sayang! Ayo pulang! Ibu, ada sesuatu di dalam sini! Jenny! Wolfu sangat ingin memamerkan hadiah yang ia bawa untuk ibunya! Ibu, apa kau bisa menggendongku? Ayo tidur di strollermu! Biar ibu menggendongku! Ayo tidur di strollermu, biar bu menggendongku! Ayo tidur di strollermu! Ya ampun, ibu terlalu sibuk mengurus Jenny. Dan Wolfu juga ingin dimanja oleh dirinya. Ah, Wolfu, Jenny itu sangat imut. Dia tidak jahat. Ibu, lihat! Ya ampun, ibu tidak bereaksi dengan cepat saat Wolfu beraksi. Dan ini sangat berbahaya. Tentu saja ibu peduli padamu, Wolfu. Hanya saja Jenny masih kecil dan butuh banyak perhatian. Sekarang aku mengerti, ibu. Anak-anak, terkadang orang tua sangat sibuk. Jadi tolong pengertiannya ya. Wah, wah, lihat ini. Oh, apa yang terjadi? Kekuatan es bayi Lucy. Menurutmu, apa Lucy menyukai ini? Dia bilang iya. Kalau begitu, ayo ambil. Wah, AC-nya dingin sekali. Ibu Wolfu sampai menggigil. Dan sepertinya, ibu Wolfu jadi masuk angin. Aduh, dingin. Ini tidak terlalu dingin. Wow, apa Wolfu punya ide? Oh, ibu bilang Lucy menyukai Elsa. Jadi dia pikir Lucy seperti Dewi S. Ibu, minumlah. Terima kasih. Oh, tidak. Dan Wolfu sepertinya takut kalau Lucy membekukan rahim ibunya. Aku tidak akan membiarkannya. Hmm, apa yang akan dilakukan Wolfu ya? Hah? Alat pemanas? Oh, lagi sibuk apa? Dia hanya masuk angin. Tau hanya perlu menenangkannya. Jika tidak, bayinya akan terpengaruh. Oh, jadi seperti itu. Ya ampun. Kenapa ibu bisa tersesat ke sini ya? Oh, tidak. Ibu, ibu. Ibu zombie. Ah, ternyata mereka baru saja mengikuti game zombie. Ibu. Oh, tidak. Apa rencana orang jahat itu ya? Ini. Aku punya ramuan penambah kekuatan. Ibu. Kau akan segera berubah menjadi zombie. Hei, tunggu. Jangan. Jangan. Kita harus mencari orang yang bisa menyembuhkan ibu. Oh, tidak. Ibu Wolfu setengah manusia dan setengah zombie. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Tadam. Aku mau otak. Ibu. Untukmu. Hey, hey. Apa kau sedang mencari obatnya? Apa Wolfu bisa mendapatkan penawarnya atau tidak ya? Meski berubah menjadi zombie, ibu Wolfu tetap saja berusaha melindungi anaknya. Kau menang! Wow, nyonyaknya sangat fokus. Tapi Wolfu dan Lucy... Jangan ganggu gurumu! Ibu kalian akan terlambat hari ini bersikaplah baik sampai dia datang ya. Oh tidak, mereka mulai lagi. Jangan ganggu! Ya ampun, ini kita baik. Maafkan kami. Tidak masalah, tapi jangan berisik ya anak-anak. Terima kasih ya, Wolfu. Aku mau dipuji juga. Halo! Bisakah kau bantu menemukan buku dalam datar ini? Ya ampun, Lucy. Harusnya kamu minta izin lulu. Aku menemukannya lebih cepat lho. Baiklah, mari kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya ampun, mereka itu sedang membantu atau bersaing sih? Oh, tinggal satu buku lagi. Ya, tapi itu terlalu tinggi. Lucy akan jatuh. Ya ampun, Wolfu juga. Maafkan kami. Kami hanya ingin mendapatkan bukunya untukmu. Terima kasih sudah membantu. Tapi jangan lakukan hal yang bahaya seperti tadi ya. Tempat tidur susun yang buruk. Wah, di sana ada dua tempat tidur yang berbeda. Aku akan menggantinya jadi tempat tidur putri. Menurutmu tempat tidur Lucy terlihat cantik? Ayo, ayo! Bando! Berhentilah membuat keributan! Kenapa kamu punya kasur bagus? Bagaimana dengan kami? Karena aku satu-satunya anak perempuan. Kalian bisa pakai itu. Ya ampun, kenapa sangat berisik ya? Bufo! Tempat tidurnya rusak. Lalu bagaimana Bufo akan tidur sekarang? Lucy! Lucy! Oh, bisakah kita bertukar kasur? Jangan-jangan-jangan. Ini punya aku. Punya aku? Ini sangat berisik. Apa yang kalian lakukan? Ayo perang bantal. Yang terakhir di tempat tidur, dia yang menang. Tidak hanya membangunkan Lucy, tapi mereka juga merusak tempat tidurnya. Teman-teman, berhenti! Dan lihat, tempat tidurnya jadi rusak. Oh, sayang. Kalian tidak boleh membuat keributan di malam hari. Itu akan mengganggu semua orang. Maafkan kami. Hei, anak-anak! Dan sekarang, ayo kita buat tempat tidur yang baru. Oh, apa yang terjadi dengan robot Optimus? Jangan seperti itu, Wulfo. Wulfo? Terima kasih, Bu. Aku akan memperbaikimu nanti. Kau belum memperbaikimu. Aku akan melakukannya nanti. Jauh lebih menyenangkan bermain dengan robot emas ini. Wow, apa yang dimimpikan Wulfo, ya? Wulfo! Wulfo! Hei, hei! Wulfo! Oh, tidak! Berhenti! Oh, Wulfo hanya peduli dengan robot emasnya. Tunggu di sini. Sementara itu, robot Optimus malah sendirian. Robot. Tunggu di sini. Hmm. Robot tuaku! Hah? Tidak! Setelah terbangun dari mimpinya, akhirnya Wolfo memutuskan untuk segera memperbaiki robot Optimus. Terima kasih, aku mencintai kalian berdua. Apa yang terjadi dengan Wolfo? Luka palsu. Membosankan, aku ingin main game di rumah. Oh tidak, apa kalian tahu akibat dari tidak memperhatikan jalan dengan baik? Kalau saja aku bisa pulang seperti Molly. Kau berdarah, Wolfo. Wah, apa yang difikirkan Wolfo ya? Ini sakit, tolong panggil ibu untuk menjemputku. Tidak masalah, ini hanya goresa. Oh, sepertinya nyanyakan sudah tahu kalau luka Wolfo itu cuma goresan crayon. Oh, tapi kali ini Wolfo berinisiatif membalut dirinya lebih dulu. Waktunya berenang, anak-anak. Ini tidak bisa ditebak, benar kan, Wolfo? Aku tanda-tanda kalian melompat seperti itu. Ini masih kacang banget. Sudah terlambat untuk menyesalinya, Wolfo. Tenang, ini bukan seperti itu. Maaf, karena sudah pura-pura. Wah, Wolfo sangat berani mengakui kesalahannya. Oh, lihat. Sepertinya di episode kali ini, Lucy akan menjadi pemeran utamanya. Jangan! Berhenti! Toiletnya tidak bisa bernafas. Oh, tidak. Maaf, Lucy. Untung saja, Lucy tidak marah. Ah, dia berubat. Ah! 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 Oh? Ah! 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 Berhenti! Kau tidak boleh membuang apapun ke dalam toilet. Itu akan tersumbang. Tapi, kita kan tinggal menyiramnya dengan air. Nanti juga hilang. Apakah kalian berpikiran sama dengan Lucy? Tidak! Lihat! Mari kita lihat apa yang akan terjadi pada toilet itu sekarang. Lucy! Perutku sangat sakit! Jangan khawatir! Setelah disiram air, kau pasti akan baik-baik saja. Ya ampun, ini sangat tidak baik. Jadi ini alasan kenapa toiletnya tidak bisa bernafas. Aku tidak akan membuang apapun lagi ke toilet. Oh, apa yang akan dilakukan bakteri pada gigi kita, ya? Mari gunakan pengikis lidah setiap hari. Semua gigimu sangat sehat. Terima kasih, dokter. Wah, hadiah apa yang diterima Wolfu dan juga Pandu, ya? Oh, apa ini? Tidak-tidak. Apa kalian tahu apa kegunaan alat ini? Sepertinya ini tidak diperlukan. Ini adalah pengikis lidah dan ini sangat berguna untuk perawatan gigi. Wah, pengikis lidah itu sepertinya akan bekerja dengan sangat baik. Aku menyikat gigiku setiap hari. Jadi, lidahku sangat bersih. Aku tidak perlu menggunakannya. Tidak-tidak-tidak-tidak. Mari kita terus membuat banyak bakteri. Oh, tidak. Jika hanya mengikat gigi saja, bakteri itu masih akan tetap terbentuk. Enamu. Oh, tidak. Oh, tidak. Oh, tidak. Oh, tidak. Oh, tidak. Kau lihat, kombinasi antara mengikat dan mengikis lidah sangatlah bagus, bukan? Oh tidak, apa yang terjadi dengan Lucy ya? Jangan tinggalkan aku, Bu! Walu, Bu! Walu, Bu! Oh, serigala bersaudara itu sedang bertekad untuk berlatih dan memenangkan sebuah hadiah. Oh, ya ampun! Apakah Ulku punya cara untuk membantu Lucy mendapatkan apa yang diinginkannya? Tunggu di sini, aku segera kembali! Apakah Ulku tidak mau bermain bersama Lucy lagi dan hanya ingin bermain dengan Casper saja? Oh, ya ampun! Oh, ya ampun! Oh, ya ampun! Wolf! Oh, ya ampun! Oh, ya ampun! Wolf! Oh, ya ampun! Wow! Menurut kalian, kenapa Wolfu ingin memenangkan kompetisi ini? Tunggu, Lucy! Aku bekerja sama dengan Casper untuk mendapatkan hadiah ini untukmu. Dan aku bekerja sama dengannya untuk mendapatkan hadiah untuk Cat. Jadi begitu, bukankah Wolfu sudah menjadi saudara yang baik untuknya? Terima kasih, Wolfu! Semua ibu luar biasa! Tunggu sebentar, aku mau beli beberapa makanan ringan dulu. Wah, Wolfu sudah disanggut wartawan sejak ia masih bayi. Dan ini juga jadi impian Wolfu. Bu Vo sangat beruntung punya ibu yang terkenal. Aku harap punya ibu yang seperti itu juga. Punya ibu yang terkenal tidak seenak yang kau pikirkan. Mari kita ke masa lalu dan lihat bagaimana ceritanya. Apa kau siap untuk pergi bersama Wolfu? Ayolah! Oh, tidak! Oh, ibu-bu-bu-bu bahkan tidak punya ruang pribadi untuk keluarganya sendiri. Biar aku periksa dulu apa wartawan itu sudah pergi atau belum. Wah, dua bayi itu sangat lucu ya! Oh! Wah, kau membuat semua ini untuk Wolfu! Oh! Wah, ibu Wolfu sangat rampil dan dia juga sangat mencintai Wolfu! Menurutku ibuku luar biasa, dan ibumu juga luar biasa! Ya, aku juga sangat menyayangi ibuku! Wow! 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 Huh? Huh? Oh! Oh! Ah! Wow! Ya! Tah-dah! Antara-angan! Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Anak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ternyata Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton